Intro Bertanya-tanya Mas Dodi gimana sih caranya menjual sebuah produk Gimana sih caranya menjual sebuah jasa Nah kalau produk atau jasanya sendiri ini unik mungkin lebih mudah lah kita menjualnya Nah ini uniknya adalah dari yang ingin saya bahas hari ini adalah di video ini Ini ada orang orang keren dia jualan buah Dia jualan buah artinya retailer artinya buah semangka yang doi jual nih Sama semangka yang jual orang lain sama Tapi kok omsetnya dia lebih gede jualan kan komoditas kan Buah kan komoditas apa yang buah yang saya jual dan buah yang mereka jual sama Itu yang disebut dengan komoditas Nah gimana caranya ngejual komoditas ini kok bisa omsetnya meningkat Bahkan budget iklannya pun tipis saja Nah gimana cara trik-triknya gimana rahasianya nguliknya Nah kita hari ini akan belajar dari satu orang yang namanya Mas Aris Ikuti video ini sampai selesai teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aris Akhirnya kita ketemu Yang janjian tempat BN janjian Nggak ketemu Nggak ketemu Nggak sengaja ketemu ya Masya Allah Kita berusaha nge-set janjian Mas Aris pas ke Semarang saya pas nggak di Semarang Ya kan Mau janjian saya ke Malang Mas Arisnya sudah nggak di Malang Ini saya ke Jakarta Nggak sengaja Mas Aris juga aja ada acara Dan nginep di hotel yang sama dengan saya tanpa janjian Masya Allah Ini kalau nggak takdirnya Allah nggak bisa begini nih Mas Aris ya Masya Allah Terus kemudian pas saya diajak beliau ngobrol-ngobrol Makan siang saya todong aja Ceritain deh kisahnya watermelon Toko buahnya beliau ini Yang luar biasa sekali menginspirasi buat saya Yang dimana yang namanya trik marketing, trik sales Itu sebetulnya nggak ada yang unik-unik banget Nggak ada yang apa ya Nggak ada yang rumit-rumit banget Karena Anda aja yang bisa jadi kebanyakan teori Makanya jadi pusing Betul Betul kan Nanti kalau kita dengar ceritanya Mas Aris nih Nanti kalau kita dengar ya Saya udah dengar sebagian Tapi mungkin ada sebagian lain yang belum pernah saya dengar Nanti kalau teman-teman dengar cerita beliau Ini sederhana-sederhana Sederhana kecil-kecil Kita cuma berkini Oh ternyata gitu aja bisa ya Nah karena mikirnya kejauhan Makanya hal yang sederhana nggak terpikirkan Betul Oke Mas Aris silahkan cerita dulu Gimana Kenapa kau buka toko buahnya dulu Itu dulu Karena kepepet Oke Karena bangkrut Karena kepepet Dulu saya pengusaha Batubara ya Saya penambang Batubara Terus ya saya nggak mau cerita itu Intinya Saya bangkrut habis-habisan Punya utang ratusan juta dan sebagainya Terus bertahun-tahun Bangkit Jatuh lagi Bangkit jatuh lagi Sampai kemudian 2016 Saya memutuskan untuk Jualan watermelon Jualan watermelon Jualan buah Jualan buah Jualan buah Dengan brand watermelon Dan tidak menjual semangka Dan oke Saya tadi buat sampel semangka di depan Ternyata beliau nggak jual semangka Saya jualan buah Saya baru tahun terakhir Dua tahun terakhir nggak jual semangka Dua tahun pertama nggak jual semangka Oke Dan ini menjadi sebuah cerita Oke Pertanyaan saya sebelum dilanjutin Kenapa pilihannya jatuh ke Jualan buah Nggak jualan HP Atau jualan fashion Kan lagi ngetrend Atau skincare Yang lagi ngetrend Kenapa pilihannya ke jualan buah Karena saya orang Malang Hubungannya Di Malang banyak buah ya Di batu Loh Anda buka toko buahnya di mana Di Samarinda Saya buka toko buah di Samarinda Kenapa buka toko buah Karena saya orang Malang Nggak ada kaitannya Error pikiran saya Coba-coba Gimana Jadi karena di Malang itu Pusat orang ngirim barang Ke Samarinda Itu kalau nggak di Malang Di Tanjung Perak Jadi Buah sayur-sayur Sayur dan buah Dari batu Dari mana-mana Dari poncok kesungguh Dan sebagainya Dikirimnya Dikirimnya dari Fuso dari Malang Oke Ya gitu aja Awalnya juga Saya memulai jualan buah ini Bukan Anu ya Bukan yang kaya Mungkin kaya sekarang gitu ya Orang lihat Wah kok Kayak ya Sempan model-model Marker kayak itu Kalau dulu ya Ya mulai dari Nol banget Dari jual Jual Peracang ya Misalnya ya Kayak orang Kayak Wijow gitu loh Kayak Wijow Apa ya Ya tukang sayur Punya kios kecil Gitu aja Oke Punya kios kecil Jualan kios kecil Jualan buah Kiloan gitu ya Oke Air buah Terus kemudian pernah Suplai pasar modern Kayak mal-mal gitu Tapi ya Kembali saya mengalami kebangkrutan Karena Invoice Yang panjang Terus ya Saya gak mau cerita Intinya saya Jatuh disitu Dalam keadaan yang Sangat minus Minus artinya Bukan kembali ke diri Nol Dengan modal yang Sekitar 1 juta 1 juta aja Saya jual Ya akhirnya Saya jual Buah Nah waktu itu Memang Penting banget ya Mencet ya Awalnya sudah jualan buah Kayak Tempat kecil gitu Lalu Saya dapat Materi Diajak teman ya Ke masjid Biasakan orang Kalau susah itu Biasanya tempat pelaranya Masjid ya Oke Juga Jugaannya Nah ada teman Yang tiba-tiba Ngojok Mas Aris Ayo belajar Facebook Ad Saya waktu itu Tahun 2016 Facebook Ad Apa itu Pakanan Oppo Facebook Ad itu Itu Saya masih Namanya Mas Mas Yoga Yang ajak saya Itu Anggota Masih belajar Tapi waktu Waktu bisnisnya Buah Iya Buah Tapi sangat Tradisional Oke Jualan cuma buah Di pasar Pinggiran Buka kios Kecil Lalu Di sana Saya Diajarkan Facebook Ad Baru Saya Pikiran saya Mak Beleng Loh Ini Dunia Ini Oke Di saat Orang lagi Jatuh Kok Ternyata Teman-teman Onliners Teman-teman Immersed ini Kok Malah Grud Dan Belum Ada Yang Garap Untuk bisnis Lokal Mereka Kebanyakan Dropshipper Oke Kalau mamanya Digarap Di lokal Kan Asik Ini Dan Akhirnya Di tempat Saya Kebetulan rumah Saya Ada Garasinya Di pinggir Kota Di jalan Yang Becek Artinya Kalau hujan Banjir Sepeda motor Tidak bisa lewat Hujan Terus saja Sepeda motor Tidak bisa lewat Jalannya Becek Tidak banjir Tapi jalannya Tanah Becek Dari titik itu Kemudian Saya Membuat Watermelon Saya Aktivasi Facebook Ad Dan Sebagainya Watermelon Yang terdiri Kios Pertama Itu Masih Ada Tidak Ada Lagi Tidak Ada Tahun 2016 Buka Watermelon Di Jalan Apa Namanya Jalan Jakarta Dulu Awalnya Cuma Kios Kecil Terus Ditutup Terus Saya Cuma Jualan Di Dalam Gang Di Rumah Saya Dalam Garasi Jualan Oke Dengan Sistem Online Jualan Buah Buahnya Juga Buah pada Umumnya Dengan Online Kok Bisa Ya Waktu itu Mungkin Masih Banyak Orang Yang Belum Paham Facebook Dan Saya Suka Suka Experimental Suka Suka Bikin Tips Marketing Ya Nyobak Nyobak Itu Kadang Gagal Kadang Berhasil Akhirnya Saya Menemukan Pola-pola Tersendiri Dan Waktu itu Masih relevan Artinya Dengan Facebook Ad Itu Masih Sangat Relevan Untuk Bisis Lokal Dimana Kompetitor Gak Ngerti Facebook Ad Sama Sekar Itu Lumayan Tapi Tetap Konsep Saya Tetap Jualan Konsep Nggak Punya Mindset Yang Berubah Cuman Jualan Online Pedagang Online Bukan 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 Bnisis Saya Belum Faham Jualan Buah Pake Facebook Ad Misalnya Anda Iklankan Misalnya Melon Alpokat Itu Anda Iklankan Di Facebook Kemudian Kalau Mereka Ngeklik Mereka Larinya Kemana Whatsapp Mereka Whatsapp Dan Ini Yang saya Pelajari Saya Nggak Pernah Ngasih Link Whatsapp Oke Terus Mereka Nginbox Nomor Whatsapp Saya Nomor Whatsapp Admin Kenapa Nomor Supaya Mereka Ngesip Nomor Saya Kalau Kalau Kita Kasih Link Mereka Punya Kesempatan Untuk Ngecat Saya Tapi Ngin Nomor Saya Ketika Mereka Ngesip Nomor Saya Terus Kemudian Dia Saya 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 Sip Nomor nya Akhirnya Akhirnya Saling Save Dari Sudah Saya Main Cuma WA Story Permintaan Banyak Banyak Oke Sebentar Kita Nggak 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 Permintaan Banyak 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 Runtut Dulu Kita Ceritanya Ini Konsumen Audience Biar Connect Semua Ya Orang Masuk Ke Whatsapp Mas Saya Mau Beli Alpukat Kemudian Di Apain Itu Ya Dilayanin Dilayanin Dengan Baik Alpukatnya Kemudian Dikirim Pakai GoFood Gojek Saya Sendiri Mas Ari Sendiri Saya Dan Istri Saya Jadi Hampir 6 Bulan Itu Saya Rata-rata Sampai Jam 11 Malam Itu Ngatar-ngatar Buah Ngatar-ngatar Buah Sendiri Ngat Apa Namanya Making Sendiri Nimbang Sendiri Nggak Punya Karyawan Nguruh Sendiri Iklan Budget Berapa Waktu itu Kalau boleh tahu 30.000 30.000 Perhari Omsetnya Di Jaman Itu Masih Berapa Ya Satu bulan Mungkin Dapat Kalau 100.000 100.000 100.000 Kadang 100 Paling 200.000 Waktu itu Artinya Berarti Kalau 30.000 Perhari Sebulan 1.000 Iklan 1.000 Mendatangkan Omset 100.000 100.000 Keren Jualan Buah Secara Online Tetapi Kekuatan Sebenarnya Bukan Di Facebook Ad Tapi Di WA Marketing Ya Saya Nggak Pernah Ngebelas Nggak Pernah Apa Ya Gara Kalau Mungkin Baca Sekarang Teringgit Ya Karena Saling Save Nomor Tadi Saya Mikir Loh Aku Lek Cuma Ngasih Pajak Nanti Nggak Mereka Nggak Lihat Story Saya Oke Sebenarnya Cuma Dari Itu Dari Database Oh Gitu Oke Jadi Ini Coba Saya Simpulkan Nanti Mas Aris Koreksi Saya Mas Aris Berusaha Untuk Pertama Iklan Lewat Facebook Kita Kondisikan Konsumen Untuk Ngesave Nomor Whatsapp Kita Tujuannya Adalah Ketika Kita Bikin WA Story Muncul Story Kita Ketika Kita Broadcast Tembus Kem Mereka Oke Kalau Mereka Nggak Ngesave Nomor Kita Nggak Tembus Oke Pada Saat Kita Sudah Dapat Nomor Mereka Dan Mereka Ngesave Nomor Kita WA Story Itu Iklan Gratis Iklan Gratis Catat Teman Teman Ini Simpli Itu Teknik 4 tahun Yang Lalu Tapi Hari ini Masih Releven Menurut Saya Masih Releven Menurut Saya Saya Sering Ngomong Gini Sama Teman Teman Sebetulnya Teknik Marketing Itu Nggak 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 Ada Yang Baru Di Dunia Ini Kalau Kita Berbicara Prinsip Ini Long Lasting Tadi Kalau Dengar Podcast Yang Sebelumnya Mas Andriano Giovanni Prinsip Prinsip Sales Itu Nggak Ada Yang Berubah Dari Zaman Dulu Prinsip Marketing Itu Nggak Ada Berubah Dari Zaman Dulu Nah Ketika Nah Itu Teman Teman Jadi Kita Datangkan Leads Memang Pakai Facebook Dan Itu Berbayar Setelah Itu Kita Layani Mereka Melalui Whatsapp Secara Personal Kalau Bahasa Keren Sekarang Ngomong Gayanya Dari Pet Media Ke On Media Itu Gaya Pada Zaman Dulu Oke Lanjut Silahkan Kemudian Seperti Pertama Dengan Pola Seperti Itu Dan Saya Punya Menset Yang Takut Untuk Buka Toko Jadi Saya Cuma Titik Distribusi Aja Jadi Saya Buka Satu Titik Di Tengah Kota Dan Itu Hanya Dari Mesin ATM Yang Gak Dipakai Tiga Mesin ATM Saya Boleh Ukuran Kecil Hanya Untuk Titik Distribusi Online Karena Basic Online Supaya Ongkir Itu Lebih Murah Cuma Gudang Transit Jadi Gudang Gak Toko Buah Gitu Oke Nah Perkembangan Berubah Ketika Di tahun Ketika Saya Mulai Belajar Flywheel Marketing Mulai Belajar Flywheel Marketing Apalagi Itu Flywheel Marketing Teknik Teknik Baru Metodologi Marketing Baru Yang Sebenarnya Bahasanya Bahasanya Bahasa Inggris Karena Refreses Dari Bahasa Inggris Cuma Prinsip Yang Digunakan Prinsip Yang Simple Dan Sederhana Jadi Contohnya Kalau Dulu Orang Ngomong Getok Tular Dari Mulut Kemulut Sekarang Ganti Dari Akun Ke Akun Sebenarnya Mulut Kemulut Dari Akun Ke Akun Menarik 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 Saya Mulai Mulai Berpikir Untuk Kemudian Mengelola Existing Customer Sebagai Sebagai Keuatan Marketer Karena Memang Ketika saya Belajar Pada itu Customer Menjadi Marketer Customer Menjadi Marketer Artinya Si customer Ini Menjadi Marketing Kita Kok Bisa Anda Kasih V Enggak Enggak Dan Mereka Gak sadar Melakukan Itu Mereka Gak sadar Melakukan Itu Anda Gendam Ya Jadi Caranya Sederhana Dengan Membahagiakan Mereka Caranya Sederhana Dengan Membahagiakan Mereka Dengan Memberi Yang Terbaik Bagi Mereka Dengan Memberi Sesuatu Yang Berbeda Dengan Memberikan Experiment Yang Berbeda Nah Saya Sujur Aja Awalnya Itu Saya Malah Terinspirasi Sama Kuz Zody Awalnya Dulu Waktu Dulu Waktu Di Surabaya Di hotel Surabaya Itu Saya Mengisi Sama Eventnya Kuz Ritwan Ya Hotel 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 Sulupa Namanya Hotel 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 Kuz Zody Menciptakan Sebuah Kisah Yang Menjadi Sebuah Inspirasi Saya Untuk Membuat Strategi Baru Di Water Malam Yaitu Ketika Got Sama 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 Fried Chicken Gak Apa Sama Fried Chicken Ternyata Kenapa Brand A Kesulitan Menghadapi Brand B Ketika Ditinggal Dari Kualitas Harga Tersibuknya Seharusnya Winning Tapi Hanya Karena Posisi Posisi Display Ditarik Kedepan Yang Satunya Bentuknya Hanya Boot Yang B Hanya Boot Yang A Itu Restoran Sedangkan Konsumen Ini Saya Gak Butuh Restorannya Saya Butuh Hanya Makanannya Saya Butuh Ayam Dan Mereka Kalau Bahasa Sekarang Ter-deluxe Dengan Ter-deluxe Apa Ter-deluxe Mereka Customer Mendapatkan Kemudahan Mendapatkan Kemudahan Dengan Cara Gak Terlalu Ribet Untuk Harus Markir Motor Masuk Kedalam Cuman Di depan Saja Artinya Apa Artinya Kita Memikirkan Kebutuhannya Customer Dari Situ Kemudian Saya Membuat Watermelon Ini Sedikit Berbeda Saya Buka Bazar Saya Buka Bazar Di Pinggir Jalan Sampai Sampai Detik Ini Masih Ada Bazar Itu Di Pinggir Jalan Tanpa Display Disusun Gitu Aja Dan Membuat Orang Itu Bisa Pulang Kantor Enggak Harus Markir Enggak Harus Masuk Ke Sebuah Berjalan Jalan Dia Cukup Pakai Motor Sambil Drive Kalau Kalau Belajar Biar Persona Itu Firs Nya Apa 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 Yang Menjadi Permasalahan Mereka Itu Kita Selesaikan Sebenarnya Kita Memudahkan Customer Itu Bisnis Itu Saat Ini Bagaimana Kita Memberikan Value Lebih Kepada Customer Lebih Dan Lebih Dan Pasti Customer Akan Memberikan Kita Value Yang Jauh Lebih Besar Betul Sehingga Ada Ungkapan Seperti Ini Nanti Bener Atau Enggak Ada Ungkapan Gini Mas Haris Kalau Konsumen Manusia Ketika Manusia Dihadapkan Kepada Dua Buah Pilihan Pasti Memilih Yang Paling Mudah Mudah Betul Dalam Hal Marketing Juga Seperti Itu Iya Contohnya Kita Membuat Sebuah Copywriting Terus Kemudian Kita Share Link Kita Perbedaan Satu Kali Klik Dengan Dua Klik Sudah Contohnya Gimana Satu Kali Klik Dua Klik Kalau Kita Posting Barang Dan Harga Di Facebook Kemudian Kita Share Share Apa Namanya Share Posting Kita Di Grup Kan Beda Aku Bikin Posting Di Grup Sama Aku Nge-share Posting Di Grup Ini Sesuatu Yang Berbeda Saya Nge-share Konten Saya Ada Di Sebuah Grup Whatsapp Bukan Di Facebook Grup Dengan Saya Memposting Memang Di Grup Itu Saya Satu Case Posting Di Akun Saya Akun Pribadi Saya Share Di Grup Facebook Kemudian Saya Share Saya Bagikan Konten Ini Di Grup Facebook Yang Terjadi Orang Harus Ketika Melihat Posting Itu Dia Harus Nge-klik Akun Saya Betul Harus Nge-klik Link Itu Dulu Supaya Masuk Ke Akun Pribadi Betul Dengan Saya Nggak Usah Nge-share Akun Pribadi Saya Langsung Posting Di Grup Pilihan Kedua Adalah Atau Saya Posting Aja Langsung Di Facebook Grup Kemudian Yang Membedakan Hanya Dua Kali Satu Klik Dua Kali Klik Itu Ternyata Pengaruhnya Luar Biasa Artinya Pernah Diukur Hanya Dengan Satu Klik Itu Menjadi Sebuah Pembeda Luar Biasa Sangat Signifikan Saya Jadi Mikir Semalas Itukah Konsumen Artinya Gini Nge-klik Satu Klik Satu Klik Dua Klik Itu Sebetulnya Cuma Jempol Yang Jempol Tapi Itu pun Malas Seorang Contoh Ketika Kita Bikin Giveaway Kita Bikin Giveaway Follow Akun Kita Terus Kemudian Kita Bikin Sarat Follow Akun Kita Terus Kemudian Tak Lima Orang Teman Terus Ini Itu Orang Banyak Banyak Hal Yang Dia Lakukan Lebih Malas Tapi Kalau Mamanya Gini Saya Bikin Giveaway Anggur Ketik Anggur Full Akun Saya Ketik Anggur Ketik Anggur Ya Sudah Gak Harus Perintah Ngeset Dan Sebagainya Itu Lebih Mudah Dan Sesuai Dengan Keinginan Saya Pengen Anggur Wajar Gitu Semua Semua Jadi Semakin Mudah Makin Mudah Sampai Sampai